Tapi walaupun all size, ukurannya itu masih manusiawi gitu Jadi semua orang tuh masih muat Aku aja tenganku gede ini masih muat banget nih Ini maksud aku yang aku lelok banget Akba gak berisik piringnya Apa sih Akba? Hai semuanya, balik lagi sama aku Hela Ulansari di channel Motherhood Life in Fashion Nah seperti yang udah aku janjikan di video sebelumnya Kalau video sebelumnya kan aksesoris yang aku tuh love head Terus kalian tanya kan, terus apa dong aksesoris yang love aja yang gak pake head? Jawabannya ada dan akan aku bahas di video kali ini Nah untuk video kali ini kebetulan ada 2 toko yang aku temukan nih Aku merasa kayak menemukan hidden gem gitu Mutiara terpendam yang gak banyak orang tau Dan kebetulan aku menemukan 2 toko ini di Zalora Tapi ternyata setelah aku cek Dua-duanya juga menjual di marketplace lain Seperti Tokopedia dan Shopee Oke langsung aja kita ke toko yang pertama Toko yang pertama adalah Glamour Sky Nanti aku tulisin ya Instagramnya ada disini Nih, dia datang dengan seperti ini Aku akan unboxing bareng-bareng sama kalian Nih, liat nih Tuh, kayak niat banget kan Kayak luxuris banget kan Dan kadang kita takut kan Ya Allah harganya berapa gitu Tenang aja ini harganya gak terlalu mahal Dia menjual dari yang paling murah itu sekitar 90 ribuan gitu Oke, kita langsung aja buka yang pertama ya Tuh, dia datangnya seperti ini Glam Terus Kita buka Oke Nah, ini sumpah ini cantik banget Ini yang di Glamour Sky ini Kebetulan aku beli jepitan Ini jepitan kecil banget Lihat deh Nah, ini jepitannya cantik Tuh, kalau orang ngelihat bentuknya kayak kupu-kupu kan Padahal ini tuh jepitan biasa Tuh, jepitannya seperti ini Cuman dia detailnya cantik banget Nah, untuk jepitan ini harganya 149 ribu ya Kalian udah dapet dikasih box seperti ini Tapi ini posnya gak bisa diambil ya Ini emang cuma bungkusnya aja Jadi kalau misalnya setelah dipakai Bisa kalian bersihkan Kemudian kalian masukkan lagi ke boxnya Biar awet dan cantik Oke, kita buka ya Sama-sama item keduanya apa Tara Item keduanya ada anting Aku juga pilih warna biru Biar matching sama jepitnya Nih, lihat deh Tuh, cakep Harganya 99 ribu ya antingnya ini Tapi cakep Dan niat banget gitu loh Makanya aku love, love banget lah Walaupun gak ada ya yang harganya 5 ribuan Kayak yang di Shopee kemarin Cuman aku lebih suka yang seperti ini Antingnya tuh lucu-lucu banget Nih, aku kasih ya gambar-gambarnya untuk kalian Biar kalian penasaran dan bisa searching-searching di Glamorous Sky Ini antingnya lucu banget Ada yang bentuk apel, ada yang bentuk sendal Aduh, pokoknya lucu banget Terus, habis itu dia juga jual Seperti kalung Terus, habis itu ada Apa namanya? Gelang Dan semuanya cantik-cantik Dan untuk temanya Glamorous Sky ini emang mengangkat tema yang glamour gitu ya Sebenernya masih oke sih Dipakai dalam kegiatan sehari-hari Cuman dia emang kesannya Looknya yang ingin ditampilkan dari perhiasan yang mereka jual adalah Glamour dan Feminine Itu yang mereka tonjolkan Dan setelah aku lihat emang followernya belum banyak Masih sekitar seribuan gitu Dan setelah aku tanya-tanya sama si Mimin Ternyata toko ini emang toko baru Baru berdiri sejak tahun 2020 Dia ambil perhiasan-perhiasan ini import dari Hong Kong Kemudian dijual lagi di Indonesia Jadi mereka ready stock Dan kalian gak perlu khawatir untuk mengirimannya Karena cepet banget Jadi kalian bisa beli hari ini dan besok udah nyampe Tapi gak ada toko offline-nya Mereka itu emang mengkhususkan diri menjual di marketplace yang online Seperti Zalora, Shopee, dan Tokopedia Nanti aku tulis disini namanya Biar kalian bisa cari tau kalau kalian mau samaan kayak aku Dan sekali lagi ya Ini bukan terbuat dari seperti perak, titanium, atau emas Jadi di deskripsinya pun juga sudah dijelaskan bahwa barangnya tetap bisa memudar dan menghitam Tapi kita bisa menghindari hal itu dengan cara perawatan yang sesuai Si Glamour Sky ini juga kasih tipsnya Ini disini Jadi kita setelah pakai harus dibersihkan Kemudian disimpan di tempat yang tertutup Jadi ini si cantik dua ini kalau udah selesai Balikin lagi ke kotaknya Nah Kemudian hindari bahan-bahan kimia seperti parfum atau body lotion ya Jadi perhiasan kalian bisa awet dan bisa dipakai dalam jangka waktu yang lama Toko yang kedua adalah San Marco Sama seperti Glamour Sky Followersnya di Instagram juga belum banyak Masih sekitar 1800an Makanya belum banyak orang yang tahu bahwa ada mutiara terpendam seperti ini gitu ya Dan jujur aku juga menemukan ini di marketplace Zalora Tapi setelah aku cek ternyata dia juga jual di Shopee dan hijub Dan hijub ya Hijub ya bacanya Hijub.com Nah berbeda dengan Glamour Sky yang emang konsentrasi di bidang online Nah awalnya mereka jualnya malah offline di mall-mall seperti Sogo, Seibu, Sentro, dan Metro Departemen Store Nah tapi karena apa namanya Semenjak pandemi dan penjualan di mall itu menurun Mereka akhirnya fokus di penjualan online Dan mungkin karena tidak banyak biaya seperti mereka berjualan di mall Jadi harganya itu murah dan affordable banget Kalian bisa dapetin aksesoris-aksesoris ini mulai harga Rp 50 ribuan aja Nah disini kebetulan aku beli gelangnya aja ya Dua ini gelangnya aja Yang satu ini udah aku buka Nah nanti yang ini kita buka bareng-bareng ya Oke kita buka yang ini ya Ini aku udah lepasin bubble wrapnya Terus dia diplastikin seperti ini Yang ini kemarin juga ya Cuman udah aku buka duluan Nah Untuk yang pertama ini aku beli yang Bangle tricolorite silver Jadi dalam satu set dia ada tiga Dan satu set ini harganya Rp 49 ribu Yang beli itu cakep banget Sumpah Tuh cakep banget Dan kalian gak akan merasa kekecilan atau apa Walaupun ukurannya all size Beda kan sama gelang yang udah aku bahas di video sebelumnya Itu beda banget Walaupun all size ukurannya itu masih manusiawi gitu Jadi semua orang itu masih muat Aku aja tenganku gede ini masih muat banget nih Nah untuk yang kedua Nama produknya adalah Enamel Bangle Pine Leaf Pink Aduh susah banget ya Aku tulis disini Dan harganya aku beli waktu itu Rp 79 ribu Gila gak? Ini tuh berat loh Maksudnya tuh bukan kayak murah plastik gitu Enggak Ini tuh bener-bener berat Kayak niat Terus bukaannya tuh gini Jadi kalau pakai itu langsung aja Kayak gini Tuh Cetak Tuh Dia bener-bener deskripsinya itu All size ukurannya Cuma maksud aku tuh harusnya seperti ini All size tapi masih manusiawi Jadi gak harus orang yang berbentuk Barbie gitu loh Yang pakai Orang-orang biasa seperti aku yang Badannya besar pun Cakep Makanya Ini maksud aku yang aku lelok banget Walaupun bahan-bahannya sama ya Seperti Glamour Sky Bukan dari titanium Bukan dari silver Dan bukan dari emas Jadi tetap bisa berkarat Dan menghitam Dan mereka juga memberikan instruksi yang sama Seperti Glamour Sky Bahwa untuk perawatannya Setelah dipakai Sebaiknya disimpan di tempat yang tertutup Dan dihindarkan dari bahan-bahan kimia Seperti parfum Ataupun body lotion ya Oh iya disini aku juga akan spill Apa aja sih Aksesoris-aksesoris yang dijual di San Marco ya Ada anting-anting Tuh anting-antingnya yang kayak gini Ada apa namanya Kalung Tuh kalungnya ekstra banget kan Ada cincin juga Dan ada hiasan bros-bros itu juga banyak Dan Berbeda dari Glamour Sky Style atau look yang diangkat dari San Marco ini Lebih apa ya Lebih santai Lebih casual Dan lebih ke bohemian gitu loh Jadi Bisa digunakan Untuk sehari-hari Nah untuk pengiriman Karena udah aku jelaskan bahwa Dia emang diproduksi di Indonesia Ya jelas dia ready stock lah Kalian pesen hari ini Besok pasti udah nyampe Makanya itu yang aku suka banget Dan dia Bikinnya tuh bener-bener niat gitu loh Bener-bener unik Gak pasaran Tapi tetep Eik-keci gitu Pokoknya keren dan fashionable banget Makanya tuh aku love banget sama dua toko ini San Marco Dan Glamour Sky Sukses selalu buat kalian Oh iya Di San Marco ini juga ada Aksesoris rambut ya Seperti bandana dan scarf Nah untuk scarf dari San Marco Aku juga suka banget Tapi Aku akan bahas di video yang berbeda Oke segitu dulu Review dari aku Semoga kalian suka Dan segera kepoin ya Tokonya San Marco Dan Glamour Sky Jangan lupa nonton video aku minggu depan Karena aku masih akan bahas scarf Yang super-duper recommended dari San Marco Thanks for watching And see you on my next video Daaaah Daaaah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax